Halo Trilblazer, bertemu lagi di channel LAPLAP Di video kali ini gue bakal bahas karakter terbaru dari Honka Sarel yang dikasih gratis guys Yaitu si Dr.Asio Nah disini gue bakal kasih rekomendasi buildnya kayak gimana Terus rekomendasi timnya juga kayak gimana Dan gue bakal langsung tes di MOC guys Nah jadi langsung aja tonton videonya sampai habis ya guys ya Jangan di skip-skip Oke guys, kita langsung ke pembahasan utama Nah untuk kitnya sendiri ya guys ya Si Dr.Asio ini damage utamanya berasal dari serangan lanjutan guys Mulai dari ultimate-nya Kalau kalian nandai musuh dengan Wisman Polly Dia itu bakal ngeluarin serangan lanjutan Terus kalian kalau misalkan banyak efek debuff di musuh Bakal memperbesar mengeluarkan serangan lanjutan ya guys ya Nah disini kalian bisa bahas sendiri Terus disini juga bakal mengakibatkan damage Kalau misalkan ada 3 debuff guys Demangnya itu bakal meningkat lagi 10% maksimal hingga 50% Nah disini itu semuanya serangan lanjutan lah Berbau serangan lanjutan Jadi kalian harus bisa memaksimalkannya guys Nah untuk cara memaksimalkan damage DC ratio ini Saran gue kalian bawa karakter yang bisa nge-debuff guys Seperti si SW ini Bisa banyak nge-debuff Nah kalian bawa si SW Terus satu lagi kalian bawa karakter yang bisa ngisi energy Soalnya ultimate nya ini dia punya energy cost yang lumayan tinggi 140 Jadi moga mau kalian harus bawa setiun Kalau pengen si kit si ratio ini bisa maksimal guys Nah jadi gitu guys ya untuk kit nya Jangan lupa bawa karakter debuffer Buffer plus yang isi energy Nah kalau misalkan Kalian kekurangan crit rate Kalian bawa karakter yang bisa nge-buff crit rate Yaitu si Puxuen guys Ini mantep banget Bum-buff crit rate Puxuen Jadi kalian bawa si Puxuen Paling the best nya itu kalau kata gue Rasio SW Pingyun dan Puxuen Ternyata si Puxuen bisa nge-buff crit rate Agar si crit rate nya ini lebih konsisten guys Nah kita bakal ke rekomendasi Lycon Nah untuk rekomendasi Lycon Kalian bisa pakai senjata-senjata yang berbau kritik karet guys Seperti senjata si kapal Ataupun senjata in the night Tapi in the night mending kalian kasih ke si sele si rugi Kalau dikasih ke si dokter ratio Jadi kalian pakai senjata kapal aja guys Soalnya bisa nambahin 14% crit rate Nah kalau misalkan rally gue Bagus-bagus bang crit rate Banyak yang di atas 15% Atau di atas 13% Nah kalian bisa pakai Lycon signaturnya Atau pakai Lyconnya si Anjing guys Nah 3 Lycon itu aja yang mungkin gue rekomendasikan ya guys ya Nah bakal-bakal ada pertanyaan nih viewers tuh Biasanya bang LC nya wajib digaca kan nih Perbedaan sama demensi kapal jauh gak? Kalau rally kalian bagus Dan ratio crit kalian bisa 70an Udah pasti LC nya bakal lebih OP guys Tapi kalau kalian rally nya buduk Banyak defense dan HP Saran gue kalian mendingan pakai si kapal aja Gak usah gaca LC guys Soalnya ini syarat crit rate nya berat guys Sumpah guys Jadi kalian mendingan pakai senjata kapal aja Yang gratisan Yang kalian bisa ambil dari tokonya Hertha guys Nah jadi gitu guys ya Masalah wajib Lycon atau tidak Nah untuk rekomendasi relic saran gue Kalian bisa pakai 2 set Grand Duke Nah ini nambahin serangan lanjutan 20% Terus kalian mix dengan Westerländer of Benderie Desert Nah disini bisa nambahin imaginary damage 10% guys Nah ini cocok banget kalian pakai 2 set 2 set Nah kalau kalian gak ada bang Gue gak ada nih Nah kalian bisa pakai masketer Atau prisioner Nah kalau kalian kekurangan speed Kalian bisa mix sama Trapper scene high super space Nah kalian pokoknya Yang wajib itu 2 set ini guys Sisanya kalian bisa mix sama Yang tadi gue sebutin Westerländer Prisioner Messenger Trapper scene high super space Atau masketer Nah itu untuk rekomendasi relic Kalian pakai 2 set 2 set aja Nah untuk planar ornamen Saran gue kalian bisa pakai Inner Sal Soto guys Soalnya ini bisa nambahin crit rate Ini bagus banget buat rasio Terus bisa meningkatkan damage ultimate Nah ini mantap Cocok banget Dan serangan lanjutan Wah udah ini udah pasti mantep guys Asli ini Inner Sal Soto Udah paling bener Kalian pakai Buat si rasio Nah untuk yang lain-lainnya Kalian Kalau Belum ada yang bagus dari Inner Sal Soto Kalian mungkin bisa pakai Space Link Station Paling ini aja guys Saran Gue yang lain Gue gak rekomendasiin sih Antara-antara Inner sama Space Tapi saran gue Kalian cari Inner Sal Soto guys Bahannya kalau gak pakai Inner Agak rugi bandar Kalau menurut gue guys Banyak pasif yang hilang Nah itu dia guys Untuk rekomendasi dari Relic-nya Nah untuk rekomendasi Parti yang gue saranin Kalian pakai Si Dr. Asio Plus Si Silver Wolf Soalnya si Silver Wolf ini Bisa ngasih banyak Dibab Jadi cocok banget Sama kitnya Si Dr. Asio Nah terus Kalau kalian masalah Energy lama ulti Nah kalian bisa masukin Ting Yun guys Nah untuk disini Healer Atau Persepation Nah kalian bisa masukin Puxuen Kalau menurut gue Paling the best Soalnya dia bisa ngebab Crit rate guys Nah kalau misalkan Crit rate kalian udah cukup Kalian bisa masukin Luoca Ataupun si Huohuo Guys Nah gitu guys ya Untuk masalah Partinya Nah gue disini Bakal nyobain Parti yang ama Ting Yun Terus Parti ama Puxuen Nah kalau kalian Masukin Topas Gimana bang Nah ini Masukin Topas Kalian paling Ngebuang si SW Atau ngebuang si Ting Yun Antara dua ini Tapi saran gue Mending kalian Buang si Ini ya guys Si Ting Yun Kalian masukin Topas Nah kalian juga bisa Masukin Topas sebenarnya Tapi saran gue Mending yang Hyper carry aja Si ini Daripada kalian masukin Topas Kalian harus gacha lagi Kan karakter limit lagi Topas Jadi kalian cukup aja Mending pake Hyper carry nya Si Rasio Nah ini aja Kalau menurut gue Tapi kalau kalian punya Topas bisa jadi Opsip Topas bisa dimasukin Ke partinya Rasio Soalnya Topas juga Bisa ngebuang serangan Lanjutan guys Nah kita langsung Coba aja ya guys Untuk party yang ini Kita gas gun Nah disini kalian Tinggal Keluarin dulu Semua Tekniknya guys Jebret gun Kan disini Gue agak Gak bawa karakter Yang bisa Nilangin Bipap Jadi gue bakal Arah dulu Si ini guys Arah dulu Si kuda Jepret gun Jepret gun Kepaman Makanya makin banyak Dibub musuhnya guys Nah ini banyak Dibub nih musuhnya nih Kena Dibub SW Dibub Bug-bug si SW Nah ini makin Kenceng guys Sana lanjutannya Makin cepet muncul Jadi kalian Bikain bawa si SW Kalau salah dua Dibanding kalian Bawa harmoni Kayak bro-nya Terus kayak Si Yukong Kalian mending memaksimalkan Ini aja guys Dibub Makin banyak Serangan lanjutannya Guys Tuh guys Set Ladi boss Yuk Jebret gun Lur Lurup Grand ultimate Lurup Oke Masih Oh nah udah Hilang ya guys Ya Hilang Kill ultimate Tepet kita langsung buka ya nih saat jebret gunan banget ya kontek jebret boy jebret gun boy skill aman ya rekomendasi stat si dokter rasio crit rate nya usahain kalian di atas 65% sampai 75% untuk crit damage kalian cari di range 150% sampai 200% untuk speed kalian udah pasti di atas 134 sampai 147 nah untuk attack nya sendiri di 2500 sampai 3000 nah ini udah enak banget lah untuk settingan si dokter rasio guys oke guys jadi gitu aja untuk rekomendasi build dan rekomendasi party dokter rasio dari gua kalau menurut gua ini karakter lumayan worth it lah gak sampah-sampah amat guys nah tapi kalau kalian mau top up gak mau gacha LC nya jangan lupa top up nya di gesek 19 guys harga murah aman dan berpercaya terus kalau kalian mau joki MOC suam disaster rawat akun cara mempunyai karakter Genshin eksplorasi Genshin pokoknya apapun perjokian HSR dan Genshin Impact langsung aja jokinya di gesek 619 ya guys ya joki aman terpercaya tanpa cheat ya guys ya dikerjakan manual oleh para pro player guys jadi langsung aja kalau kalian mau joki-joki langsung aja jokinya di gesek 619 nah jadi gitu aja guys ya untuk videonya bang happy only didi see you next time I miss you selamat menikmati